Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Bu Lydia akan melakukan tes DNA dengan Salwa secara diam-diam Untuk memastikan bahwa Salwa itu adalah anak kandungnya Nah, kira-kira apakah nantinya Bu Lydia akan mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan oleh Bu Lydia Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Bu Lydia yang tidak sengaja bertabrakan dengan Naila Sehingga membuat box yang dipegang oleh Naila pun jatuh dan berantakan Ya, di dalam box tersebut memang terdapat foto-foto Tentang masa kecil Naila Dan juga ada gelang bayi milik Salwa Bu Lydia pun langsung tertuju kepada gelang tersebut Ya, kawan-kawan Bu Lydia langsung teringat tentang masa lalunya Dimana gelang tersebut mengingatkan Bu Lydia kepada anak perempuannya yang telah lama hilang Saat itu Naila mengatakan bahwa Itu adalah gelang milik ibunya Bu Lydia pun menjadi semakin tercengang Ya, kawan-kawan Dimana Bu Lydia menjadi semakin ragu dan juga bimbang Apakah ternyata memang selama ini Salwa adalah anak kandungnya Untuk memastikan bahwa gelang milik Salwa itu sama dengan Fatan Bu Lydia pun langsung pergi ke kamar dan melihat gelang bayi Fatan Dan ternyata memang sama persis ya, kawan-kawan Dimulai dari logo bentuk gelang dan juga alamat rumah sakitnya Bu Lydia pun menjadi semakin penasaran Sebenarnya siapakah Salwa tersebut Dari sekian banyak anak yang tertukar di dunia ini Mengapa Bu Lydia benar-benar sangat penasaran dengan Salwa ya, kawan-kawan Bu Lydia sebenarnya ingin membicarakan hal ini kepada Fatan Karena Bu Lydia ingin meminta pendapat Fatan Bagaimana cara membuktikan tentang hal itu Namun Bu Lydia tidak mau membuat Fatan menjadi semakin marah Dan bahkan menjadi tidak bisa dikendalikan oleh Bu Lydia Oleh karena hal itu, Bu Lydia pun akhirnya menelpon anak buahnya Untuk mencari tahu informasi tentang Salwa Sugiono Dimana Bu Lydia ingin mendapatkan informasi sedetail mungkin Dari dimanakah Salwa dilahirkan, siapa yang merawat Salwa hingga Salwa tinggal dimana sebelum tinggal di Jakarta Semua rekam jocok Salwa akan segera terongkar ya, kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Anak buah beli dia pasti akan langsung gerak cepat Untuk menyelidiki tentang permasalahan ini Ya, kemungkinan besar Anak buah beli dia akan menemukan fakta yang cukup mencengangkan Dimana Anak buah beli dia akan menemukan dimana Kak Salwa dilahirkan Itu di rumah sakit yang sama dengan Fatan ya, kawan-kawan Kemudian Salwa dibesarkan di Panti Asuhan Dan diasuh oleh Ibu Panti bernama Nur Lalu kemudian Salwa juga pernah menikah dengan seorang bernama Fahri Dan kemudian Salwa tinggal di Semarang Selama bertahun-tahun Hingga pada akhirnya Salwa mendapatkan sebuah permasalahan Yang bersinggungan dengan pihak kepolisian Sehingga Salwa akhirnya memutuskan untuk pindah kota Dan pindah ke Jakarta Semua informasi ini tentunya membuat Buli dia semakin penasaran ya, kawan-kawan Jangan-jangan memang benar Salwa adalah anak kandungnya Namun dengan gelang dan juga rekam jejak Salwa saja Buli dia masih belum yakin ya, kawan-kawan Bahwa Salwa adalah anak kandungnya Oleh karena hal itu Buli dia pun akan secara diam-diam Untuk melakukan tes DNA bersama dengan Salwa Buli dia bisa saja mengambil beberapa helai rambut Salwa Untuk dijadikan sampel ya, kawan-kawan Agar Buli dia bisa melakukan tes DNA tersebut Ya, mengapa Buli dia melakukan ini secara diam-diam Karena Buli dia ingin memastikan bahwa Salwa Anak kandungnya atau bukan ya, kawan-kawan Buli dia masih belum mau terbuka kepada Tania Tania, Fatan atau bahkan kepada Pak Rashid Karena jika sampai nanti semua rahasia ini terungkap Bahwa Salwa adalah anak dari Buli dia Maka semua rahasia kelam Buli dia pun juga Akan ikut terbongkar Karena biar bagaimanapun Salwa menikah dengan Rido Rido adalah anak Pak Rashid Tentunya hal ini akan menimbulkan pertanyaan Apakah boleh Rido menikahi Salwa Sedangkan mereka sama-sama anak Pak Rashid Namun, fakta yang lebih besar akan segera terungkap Bahwa ternyata pernikahan Rido dan juga Salwa memang sah Karena Salwa bukanlah anak kandung dari Pak Rashid Wah, wah, wah Ini pasti akan menjadi momen yang sangat seru ya, kawan-kawan Ya, kemungkinan besar memang Buli dia akan melakukan ini semua secara diam-diam Dan akan menyembunyikan apapun hasilnya nanti Jika memang Salwa adalah anak perempuannya Buli dia mungkin tidak akan berbuat jahat kepada Salwa lagi Namun Buli dia juga tidak akan menceritakan semua ini Kepada Fatan, Tania, ataupun Alisa Karena semakin banyak orang yang tahu Akan semakin rentan sebuah rahasia terpongkar ya, kawan-kawan Nah, itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!